semangat pagi pagi, pagi, pagi luar biasa oke, bertemu lagi di channel youtube semangat universiti di kali ini kita akan coba membedah buku bukunya The Miracle of Focus ya, perkenalkan dulu semungkinan mulai kita perkenalkan diri dulu perkenalkan saya Eka dan di sebelahnya Aci saya Ulima yang bertiga akan membahas buku ini di pembahasannya mungkin lebih dikitnya akan saya langsung serahkan ke Bu Polilah pake son ya oke, nah jadi teman-teman, kali ini kita batal bedah buku untuk buku The Miracle of Focus dari Sony Adams, nah bab yang mau kita bahas itu ada di bab 5, yaitu kesuksesan Anda adalah akumulasi kebiasaan, nah jadi judulnya aja udah setuju ya pasti kita pasti kebiasaan yang kita bangun itu akan mengantarkan kita ke suksesan yang kita inginkan nah sebelumnya nih ada yang tau gak sih definisi dari kebiasaan sendiri itu apa sih menurutnya menurutnya Mas Eka kebiasaan kalau menurut saya itu kebiasaan itu adalah hal-hal yang terus kita ulangi benar setiap harinya setiap ya tanpa kita sadari kita mengulangi hal-hal itu itu ya bisa disebut dengan kebiasaan sih Bu benar nah kalau misalnya mas Eka sendiri kira-kira menurutnya Mas Eka kan pasti kita ada kebiasaan baik ada kebiasaan buruk kayak gitu ya kebiasaan baiknya Mas Eka sehari-hari dulu deh ada baiknya kan Mas itu ada kebiasaannya ada baiknya kan ada dong kayaknya paling susah itu mengenali kalau kebiasaan baik saya itu sekarang saya lebih mencoba mengubah kebiasaan saya untuk tidak terlalu malam sombong sekali ya biasanya sekarang mungkin saya jam 10 ya dibalik saya mengubah kebiasaan itu saya misalnya saya tidak jam 10 mungkin saya ingin bangun lebih pagi soalnya saya selesai kebiasaan terus lu sadar ya berarti ya jadi saya tiap hari itu nge-set alarm siang terus gak musi alarmnya jadi sekarang saya rusak beli baru habisin ya terus setelah beberapa kali ketemu kayak video atau berita-berita tentang bahayanya tidur ya tidur malam kan mengakilkan dampak buruk untuk tubuh tubuh kita sekarang tapi 10 tahun lagi kita gak tahu ya kan ya saya menghindari itu sih dan itu kebiasaan yang sedang saya bangun sekarang oke sama kayak judulnya ya jadi kalau misalnya kita kebiasaan buruk tidur malam terus kayak ditabung terus itu nanti kita sakit kalau Pak Aji sendiri kira-kira kebiasaan yang sedang dibangun apa nih kalau saya sih kebiasaan yang saya dibangun itu bangun tidur sekarang lebih ke merhatiin sekitar dulu ya jadi kayak ada pencuri enggak bukan-bukan maksudnya itu kayak harus ngapain ya oh biasanya olahraga dulu stretching dulu pelan-pelan kemudian nanti udah udah 10 menit 15 menit stretching baru masuk kamar mandi masuk kamar mandi juga kebiasaannya dulu langsung biur-biur dari air dari kepala langsung jatuh ke bawah sekarang enggak dari bawah dulu pelan-pelan sekali segayung dua gayung baru ke tengah baru ke atas itu sih kebiasaan itu kebiasaan yang sedang dibangun sih kenapa Pak Aji maksudnya ada kemarin artikel sempat baca artikel itu jadi kebiasaan seperti itu itu menyiatkan tubuh jadi tidak tidak membuat otot-otot kaget gitu ya kaget jadi pelan-pelan dulu dari kaki dulu jadi sekarang mulai dibiasakan bangun pagi itu enggak langsung dari kepala tapi dari kaki naik kepal gitu sih Pak Uliman bukan gitu sih ya masuk kaki dulu kaki dulu baru kan tak oke ilmu baru ya nah kalau misalnya saya sendiri ini aku baru dengar-tengar gue takut enggak 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 kita sama-sama share kalau mau lima sendiri gimana ya dan gue lima sendiri gimana kita tanya deh biar gak nanya diri sendiri oke gitu ya bener nah kalau misalnya aku karena kemarin tuh sempet tau artikel jadi ternyata pengapuran tulang ya bener pengapuran tulang mbak Uliman karena jadi dia itu kan jarang ototnya untuk terlatih nah sedangkan ini apa sih menyelimuti itu adalah otot-otot nah makanya apalagi ada hormon apa gitu wanita pokoknya aku baca dimana wanita itu sebenarnya butuh olahraga yang intinya angkat-angkat beban biar apa biar tulangnya itu lebih kuat ke depannya apalagi kita juga bakal menopos dan yang lain-lain akhirnya kebiasaannya apa akhirnya kebiasaannya itu dibangun sekarang kalau bisa olahraga minimal ada angkat beban biar nanti ketika entah 5 tahun 10 tahun atau 20 tahun ke depan seenggaknya tulang ini masih kuat kayak gitu kita adalah kebiasaan-kebiasaan kita ya nah terus ini aku pengen tau kira-kira pastinya sebelum pastinya sebelum kita tau kebiasaan baik coba merubah ke kebiasaan baik itu menurutnya kalian sendiri kira-kira kebiasaan itu butuh motivasi atau gak sih sebenarnya atau ya kebiasaan ya yaudah ngalir gitu aja kalau menurut saya untuk mengubah kebiasaan yang tidak biasa kita lakukan dan ingin kita lakukan itu sangat berat biasa yaudah bener-bener ya kan misalnya kita susah bangun subuh susah bangun harus ada paksaan harus ada paksaan godaannya kadang kita sudah bangun masih ngatuk kita mencari-cari alasan ya butuh motivasi dan butuh mungkin apa ya dorongan juga sih mungkin selain motivasi dari diri kita dari orang lain juga butuh karena itu perlu dipaksa menurut saya kalau kita menurut kebiasaan yang kita suka ya pasti tapi yang tidak biasa kita lakukan dan ingin kita menjadikan itu kebiasaan pasti susah apalagi konsisten kan bu ya benar berarti sama kayak yang di buku ini jadi memang membangun kebiasaan itu butuh suatu keterpaksaan jadi harus dipaksa dulu baru bisa gerak seperti itu nah terus ada mungkin yang mau dibahas lagi tapi kira-kira apalagi kadang kebiasaan-kebiasaan negatif diri kita itu disadari gak sih atau ya gak sih menurutku ini baik-baik aja atau sebenarnya kita sadar tapi masih kita lakuin aja kalau itu ya itu kadang itu sadar bahwasanya itu sesuatu yang buruk tapi masih tetap dilakuin contohnya merokok jadi tahu sebenarnya kalau rokok ini kayaknya banyak penyakit udah tahu kebiasaannya bangun pagi habis mandi mau berangkat kerja ngopi dulu merokok dulu satu batang padahal tahu itu yang sekarang masih mengumpulkan niat ya jadi kalau kandungan apa sih racun yang ada di rokok itu udah tahu cuman gimana cara menghilanginya ini ya gitu gitu sih ada teman mungkin mas Eka ada sesuatu yang buruk yang mau dihilangin apa enggak kalau saya tadi setuju dengan Pak Haji pasti punya kebiasaan buruk yang kita sadari itu salah kan Pak ya mungkin itu salah satu fungsi dari tugas setan lingkaran dajjal yang disamping itu ya mungkin kalau menurut perspektif saya kenapa orang masih meneruskan merokok ya ya kan meskipun dia tahu itu berbahaya mungkin pertama dia masih belum tahu akibatnya untuk 10 tahunnya ya kan atau akibat buruknya atau dia belum atau ada juga orang yang bisa berat buruk ketika dia sudah mengalami ya saya saya mungkin masih terus melakukan kebiasaan buruk saya mungkin saya masih belum mengalami ya kan itu masih saya lakukan dan saya masih sadari itu salah tapi karena saya belum merasakan akibat mungkin saya di malam hari ya pulang kerja saya selalu kepikiran untuk di jalan ya di jalan ah nanti mengingatkan inilah sesuatu yang produktif ya kan yang bermanfaat gitu kan untuk diri saya pas di rumah makan ya hapean itu sambil hapean saya mikir wah bahaya ini terus scroll terus scroll saya ya kan bahaya kan 10 tahun itu kalau masalah kesuksesan keberhasilan itu kan bergantung dari apa yang kita lakukan hari ini kebiasaan-kebiasaan itu ya tapi saya yakin nanti mas Eka beberapa bulan lagi ini mungkin kalau pulang kerja enggak scroll enggak habis kenapa iya kan sudah ada dedeknya oh iya ini bisa diganti dengan scroll pipinya dedek iya iya oke oke nah oke sekian pembahasan dari kita ada tambahan mungkin sudah cukup cukup kita ketemu lagi iya jadi kita bisa ketemu lagi di bedah buku selanjutnya buat kalian yang mau request kira-kira buku apa yang mau di bedah silahkan tulis di kolom komentar sekian dari kita semangat pagi 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 luar biasa daaah daaah